Al-Fatihah 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 Mana yang lain ini teman-temannya lagi? Jordan jangan malu-malu hidupin video Malu-malu hidupin video dia Tayyib Akmal Latansah Seperti biasa InsyaAllah Bantu Ustaz mengabsen Tayyib Bantu Ustaz mengabsen Seperti biasa Tayyib Jazakumullahu khairal jazak Usamah Kayfah haluk Tayyib Taruh HPnya Jangan dipegang-pegang Biar gak goyang-goyang Kayak Abid dipegang-pegang HPnya Taruh HPnya abid Biarkan videonya berjalan Letaknya di meja Lihat wajah kamu Kayak Jordan Kayak Usamah Kayak Akmal Astagfirullah Di mana? Astagfirullah Tayyib Kita mulai nih ya Belajar ya Sebelum kita mulai Ada yang mau bertanya Ada yang mau bertanya Astagfirullah 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 Jangan bambin pisau Udah, udah, udah Kita belajar lagi Bismillah Kalau gak ada yang bertanya Maka kita lanjutkan pelajarannya Tayyib Dengarkan Nanti kalau ada yang gak jelas Baru bertanya ya Akmal udah sampai mana pelajaran kita? Atasih ya Tayyib Barakallahu Kita akan mulai di Atasih Bismillah Inna Inna Alhamdulillahi Nakhmaduh Nasta'inuh Nasta'inuh Nasta'ufiruh Nasta'adhi Nasta'adhi Nata'ubu Ilayh Wa ashadu Wa ashadu anna Muhammadan Abduhu Wa rasuluhu La nabiya Ba'dah Amma ba'd Tayyib Alhamdulillah Pada Siang hari ini Kita kembali diberikan Kesempatan untuk Melanjutkan pelajaran kita Di pelajaran Fikih Farait Yang mana kita sudah sampai ke Pembahasan tentang Atasih Pembahasan tentang Atasih Tayyib Secara istilah Tasih ini adalah Menghasilkan angka terkecil Yang dapat dibagi kepada Seluruh Seluruh ahli waris Seluruh ahli waris Yang berhak mendapatkan warisan Tanpa ada pecahan Nah Sebabnya ada Ada permasalahan Tasih Yang mana sebelum Tasih ini Masalah taksil Atau mencari aslul masalah Kalau masalahnya itu genap Seperti yang sudah kita bahas Sebelum-sebelumnya Tidak ada perpecahan Masing-masing sudah dapat genap Pas-pasan semuanya Maka itu Tidak perlu ada masalah tasih Tidak perlu ada masalah Masalah tasih Karena masalah tasih ini ada Karena adanya Pembagian yang pecah disitu Tidak sempurna Pembagian yang tidak pas Baru adalah Ada masalah Yang namanya tasih Jadi kalau tidak ada Yang pecah Pembagiannya pas-pas Maka sampai At-ta'asil Atau mencari aslul masalah Maka sudah cukup Bisa dibagikan hartanya Seperti itu Seperti itu Sebab Masalah tasih ini ada Jadi Itulah penyebab Masalah tasih ini Kita bahas Karena ada Pembagian yang pecah Seperti misalnya Disini kan Perhatikan yang ustaz tunjuk 8 8 Masing-masing Masing-masing Bin dapat 8 Coba sekiranya disini 19 Maka bagaimana Cara membagi Antara 19 bagi 2 orang Tidak mungkin 9 setengah Masing-masing Tidak mungkin 9 setengah Tidak ada Pembagian Di dalam ilmu fara'id 9 setengah Jadi Karena pecah dia Makanya Adalah Kembali ke Di perlebar Masalahnya Sampai ke Pembahasan At-tasih Ini sudah kita jelaskan Kemarin Sudah kita jelaskan Perhatikan yang ustaz baca ini Apabila Siham Ini Siham Yang kita bahas Untuk Lebih dari Satu orang Maka Kondisinya Siham tersebut Tidak lepas Dari 2 keadaan Keadaan yang pertama Antang Qasimah Siham Alal Warat Siham Bisa dibagikan Kepada Ahli waris Tanpa ada Pecahan Maka Masalah disini Bisa diselesaikan Dari asal Masalah Saja Atau dari Angka Aul Yang ada Kalau memang Masalahnya itu Kalau memang Masalahnya itu Ailah Ada Aul Di dalamnya Karena apa Tidak perlu ada Masalah Tidak perlu ada Tasih Karena Tidak ada Perpecahan Yang terjadi Keadaan yang kedua Allah Tangkasimah Siham Alal Warat Siham Tidak bisa Dibagi kepada Ahli waris Kecuali dengan Adanya Pecahan Makanya Kalau ada Pecahan Berarti disitu Ada masalah Tasih Ini Rinciannya Ada pun Permasalahan Atasih La Takhlu Masalah Allati Fihah Siham La Takbal Kisma Ala Ashab Hia Maka Pecahan Yang terjadi Di Masalah Yang Tidak Dapat Dibagi Kepada Ahli waris Kecuali Dengan Pecahan Maka Ini Tidak Lepas Dari Empat Gambaran Yang pertama Terhadap Satu Satu Kelompok Satu Kelompok Seperti Bins Banat Dua orang Bintan Dua orang Ini Satu Jenis Ya Satu Aula Farikain Atau Dua Kelompok Seperti Pada Contoh Kita Disini Ada Yang Dua Kelompok Ini Dua Kelompok Dua Jenis Dia Aula Thalath Atifarik Atau Dengan Tiga Kelompok Aula Arba'ati Firok Atau Dengan Empat Kelompok Jadi Hanya Sampai Empat Saja Batasnya Itu Secara Global Maka Ini Rinciannya Perhatikan Rinciannya Ini Yang Akan Kita Bahas Awalan Al Inkisaru Ala Farik Pecahan Yang Terjadi Terhadap Satu Kelompok Yang Mana Masalah Tersebut Adalah Masalah Yang Terjadi Terhadap Satu Saham Satu Saham Yang Tidak Dapat Dibagi Kepada Satu Kelompok Tersebut Seperti Yang Ustaz Tunjuk Ini Saham Tidak Dapat Dibagi Kepada Ini Kepada Kelompok Ini Saham Satu Saham Ini Ini Satu Saham Ini Sebenarnya 16 Ini Totalnya 16 Ini Sebenarnya Satu Saham Yang Tidak Dapat Dibagi Kepada Dua Kelompok Ini Contoh Saja Kalau Ini 16 Bisa Dibagikan Kepada Kelompok Ini Masing Masing Dapat 8 Jadi Gambarannya Misalnya Disini Saham Yang Tidak Dapat Dibagi Kepada Ahli Waris Satu Kelompok Ini Tidak Bisa Dibagikan Itu Maka Dari Sisi Ini Maka Cara Mencari Tashih Dari Pecahan Yang Ada Disini Dengan Melihat Dan Menteliti Dengan Melihat Dan Menteliti Antara Saham Ini Antara Saham Atau Contoh Yang Ada Disini Antara Saham Perhatikan Antara Saham Disini Antara Saham Disini Perhatikan Antara Saham Disini Dengan Jumlah Jumlah Ahli Waris Yang Ada Angka Saham Yang Disini Dengan Jumlah Ahli Waris Yang Ada Disini Dengan Dua Metode Melihatnya Dengan Dua Metode Kita Ada Mempelajari An-Nisabul Arba Itu Empat An-Nisabul Arba Yaitu At-Tamathul Kemudian At-Tadakhul Kemudian At-Tawafuq Kemudian At-Tabayun Ini Nisabul Arba Tapi Kalau Dari Sisi Ini Masalah Mencari Tashih Masalah Tashih Yang Diteliti Dengan Dua Metode Saja Dengan Metode At-Tawafuq Dan Metode At-Tabayun Jadi Angka Yang Ada Di Siham Perhatikan Angka Yang Ada Di Siham Dengan Total Ahli Waris Yang Ada Di Sini Total Ahli Waris Yang Ada Di Sini Dengan Metode At-Tawafuq Dan At-Tabayun Jadi Dua Metode Perhatikan Dengan Dua Metode At-Tawafuq Dan At-Tabayun Maka Berikut Penjelasannya Apabila Antara Jumlah Anggota Ahli Waris Atau Kepala Total Kepala Ahli Waris Dengan Angka Yang Ada Di Siham Itu Tabayun Tabayun Fatariquatu Tashih Kamayani Maka Cara Mencari Tashih Sebagai Berikut Na'khudu Kamila Adadir Ruus Wayusamma Juz'us Saham Kita Jadikan Seluruh Total Kepala Ahli Waris Ini Total Jumlah Ahli Waris Ini Kita Ambil Seluruhnya Dan Kita Jadikan Juz'us Saham Kita Jadikan Juz'us Saham Namanya Juz'us Saham Maka Kita Jadikan Dia Sebagai Aslul Mas'alah Kita Kalikan Dia Dengan Aslul Mas'alah Atau Kalau Dia Aul Kita Kalikan Kepada Aul Mas'alah Itu Aul Maka Hasilnya Dijadikan Aslu Jamiat Tashih Aslu Jamiat Tashih Aslu Jamiat Tashih Aslu Jamiat Tashih Ini Dia Ya Ini Aslul Mas'alah Ini Aslu Jamiat Tashih Nanti Akan Kita Kita Jelaskan Satu Persatu Dengan Rinci Perhatikan Kalau Kalau Jika Antara Ada Durru'us Jumlah Kepala Ahli Waris Ini Ibn Sama Bin Nanti Akan Kita Jelaskan Ini Antara Jumlah Ahli Waris Dengan Angka Yang Ada Di Siham Itu Tabayun Maka Cara Tashih Diambil Seluruh Total Total Ahli Waris Yang Ada Ini Yang Yang Tidak Dapat Dibagi Siham Diambil Seluruh Maka Dijadikan Dia Sebagai Juz' Saham Kita Taruh Di Atas Sini Kita Jadikan Dia Juz' Saham Lalu Kita Kalikan Dengan Aslul Mas'alah Ini Aslul Mas'alah Setelah Kita Kalikan Maka Hasil Dari Pengkalian Tersebut Dinamakan Aslu Jami'at Tashih Aslu Ini Aslu Jami'at Tashih Sudah Jelas Kemudian Setelah Kita Dapat Aslu Jami'at Tashih Kita Kalikan Setiap Saham Yang Ada Yang Ada Di Setiap Ahli Waris Kita Kalikan Kita Kita Kalikan Tadi Disini Ustaz Katakan Tidak Ada Juz' Sahmi Yang Diletak Disini Nanti Kita Jelaskan Sedikit Atau Biar Jelas Kenapa Hasilnya Disini Tiga Kenapa Disini Empat Belas Kenapa Disini Tujuh Ya Akan Jelas Nanti Lalu Kita Letakkan Hasilnya Di Bawah Di Bawah Aslu Jami'at Tashih Juz' Saham Yang dimasukkan Dengan Juz' Saham Adalah Al-Adal Natij Minan Nazar Bain Al-Munkasir As-Saham Wal-Munkasar Alaihi Adadur Ru'us Yang dinamakan Dengan Juz' Saham Ini Adalah Hasil Dari Dari Penelitian Atau Hasil Dari Setelah Dicek Antara Antara Saham Dengan Adadur Ru'us Jumlah Kepala Ahli Waris Ini Hasilnya Dinamakan Juz' Saham Baik Itu Penjelasannya Perhatikan Ini Mau kita Jelaskan Contohnya Mau kita Jelaskan Contohnya Tapi Sebelum Jelaskan Disini Ada Contoh Antara Attawafuk Dan Attabayun Itu Harus Difahami Betul-betul Attawafuk Itu Dicari Angka Terkecil Yang Dapat Membagi Kedua Angka Misalnya Antara 6 Dan 8 Angka Yang Paling Kecil Yang Dapat Bukan Angka Yang Paling Kecil Angka Yang Paling Besar Atau Paling Kecil Angka Yang Paling Besar Atau Paling Kecil Lupa Attawafuk Dicari Angka Angka Terbesar Yang Terbesar Angka Yang Terbesar Yang Dapat Membagikan Kedua Angka Kalau Itu Masalahnya Attawafuk Kalau Attabayun Attawafuk Kemarin Kayak gitu Caranya Antara 6 Dengan 8 Angka Yang Paling Besar Yang Dapat Membagi Kedua Angka Ini Adalah 2 Kalau 4 4 Enggak Bisa 6 6 Juga Enggak Bisa Jadi Yang Paling Besar Itu Adalah 2 Yang Dapat Membagi Antara 2 2 Angka Ini 8 Bagi 2 4 6 Bagi 2 3 3 8 24 4 6 24 Jadi Totalnya Sama Itu Kalau Attawafuk Kalau Attabayun Kemarin Caranya Dengan Mengkalikan Saja Mengkalikan 2 Kali 3 Hasilnya 6 Kalau Angkanya Itu Tabayun Jadi Tabayun Itu Adalah 2 Angka Yang Tidak Dapat Dibagi Karena Angkanya Cuma Berselisih Antara Berselisih Satu Angka Saja 2 3 3 4 4 5 Tidak Bisa Dibagikan Itulah Tabayun Tapi Kalau Untuk Masalah Ini Tabayun Di Sini Gampang Dengan Diteliti Saja Bahwa Jumlah Kepala Di Sini Dengan Sahamnya Tidak Bisa Dicari Angka Yang Dapat Menyatukan Keduanya Bisa Dicari Karena Betul Berselisih Angkanya Maka Dia Tabayun Perhatikan Contoh Itu Contoh Yang Perlu Dijelaskan Terlebih Dahulu Perhatikan Contoh Misaluhu Halakahalikun An Zawjin Wabnin Wabintin Perhatikan Wafat Seseorang Meninggalkan Istri Satu Anak Laki-laki Satu Anak Perempuan Dengarkan Baik-baik Ini Ini Harus Fokus Jadi Ahli warisnya Ada istri Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Zawjah Kita Katakan Kalau Ada Anak Maka Dia Dapat Seper Delapan Ibn Sama Bintin Ibn Sama Bint Asabah Bil Ghair Ini Sudah Kita Bahas Masalah Asabah Jadi Asabah Bil Ghair Maksudnya Gimana Nistad Maksudnya Adalah Lidha Karimith Luhadzil Unsayain Untuk Anak Laki-laki Seperti Dua Bagian Anak Perempuan Jadi Laki-laki Dianggap Dua Wanita Satu Laki-laki Dianggap Dua Wanita Satu Dua Bagian Laki-laki Satu Bagian Wanita Jadi Setiap Ibn Sama Bint Ini Asabah Bil Ghair Kalau Tidak Fah Masalah Asabah Silahkan Muroja'ah Lagi Nah Setelah Seperti ini Kita cari Aslul Masalah Seperti Delapan Sama Asabah Ini Belum Ada Angka Maka Gampang Kita Ambil Angka Yang Ada Disini Delapan Taruh Di Aslul Masalah Delapan Makanya Delapan Dia Disini Setelah Itu Delapan Bagi Delapan Sama Dengan Satu Delapan Bagi Delapan Sama Dengan Satu Sisanya Berapa Asabah Kan Bahasanya Sisa Tapi Bukan Hanya Sisa Saja Karena Asabah Bisa Dapat Seluruh Harta Juga Bisa Dia Tapi Disini Bahasa Yang Paling Tepat Namanya Sisa Setelah Delapan Bagi Delapan Satu Ini Delapan Maka Delapan Kurang Satu Tujuh Berarti Disini Tujuh Nah Perhatikan Satu Tujuh Satu Tujuh Delapan Disini Ada Dua Orang Iban Tujuh Bagi Dua Orang Tidak Bisa Bukan Dua Orang Lagi Sebenarnya Disini Bahkan Tiga Oh Kenapa Tiga Ustadz Karena Iban Dihitung Dua Orang Karena Iban Dihitung Dua Orang Kok Bisa Dihitung Dua Orang Karena Tadi Kita Katakan Dua Bagian Laki Satu Bagian Perempuan Jadi Ditotalkan Totalnya Tiga Semuanya Disini Perhatikan Jadi Totalnya Sebenarnya Disini Ada Tiga Ada Tiga Orang Anggap Biar Hitungnya Lebih Mudah Jadi Totalnya Disini Ada Tiga Orang Sebenarnya Memang Dua Orang Anak Laki Laki Satu Anak Perempuan Satu Memang Dua Tapi Karena Bagian Laki Laki Dua Bagian Perempuan Makanya Disini Totalnya Langsung Tiga Tujuh Bagi Tiga Gimana Coba Tujuh Tujuh Bagi Tiga Tiga Tidak Bisa Tujuh Bagi Tiga Tidak Bisa Karena Tujuh Dengan Tiga Ini Angkanya Tabayun Tidak Bisa Dicari Angka Yang Menyatukan Kedua Ini Tujuh Sama Tiga Tujuh Sama Tiga Coba Cari Angka Yang Bisa Membagikan Kedua Angka Di Atas Tidak Bisa Tiga Bagi Tiga Tidak Bisa Tiga Bagi Tiga Satu Tujuh Bagi Tiga Tiga Tidak Karena Angkanya Ini Tujuh Sama Tiga Tabayun Maka Caranya Kalau Tabayun Katanya Di Sini Kita Ambil Total Kepala Yang Ada Di Ahli Waris Total Kepalanya Tadi Kita Katakan Biar Hitungnya Mudah Total Tiga Kita Ambil Ini Kita Jadikan Dia Jus Usaham Kita Taruh Tiga Di Atas Perhatikan Kita Taruh Tiga Di Atas Harusnya Ada Angka Tiga Di Sini Biar Mempermudah Tiga Jadi Namanya Jus Usaham Setelah Dapat Jus Usaham Gampang Jus Usaham Dikalikan Saja Sama Aslul Masalah Tiga Kali Tiga Kali Delapan Berapa Totalnya Tiga Kali Delapan Totalnya Dua Puluh Empat Setelah Itu Satu Kali Tiga Tiga Tujuh Kali Tiga Berapa Totalnya Dua Dua Puluh Dua Puluh Delapan Tujuh Kali Tiga Dua Dua Satu Ya Naam Tujuh Kali Tiga Dua 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 Perhatikan Dapatkan Tujuh Kali Tiga Dua Dua Perhatikan Dua Puluh Satu Disini Inilah Totalnya Empat Belas Tujuh Dua Dua Jadi kok Iben dapat Empat Belas Ustadz Kan dua Bagian Laki Satu Bagian Satu Bagian Dua Bagian Wanita Satu Bagian Apa Gimana Jelasnya Dua Dua Bagian Laki Satu Bagian Wanita Jadi Laki Laki Double Daripada Daripada Wanita Dia Laki Laki Dua Kali Lipat Dari Bagian Wanita Perhatikan Tujuh Untuk Wanita Berarti Double Dari Tujuh Empat Belas Inilah Hak Setiap Ahli Waris Zawjah Dapat Tiga Iban Dapat Empat Belas Bins Dapat Tujuh Itulah Hasilnya Kalau Sudah Dapat Ini Maka Sudah Gampang Membagikan Harta Warisannya Kalau Harta Warisannya Dua Dua Empat Juta Maka Dua Empat Juta Tiga Juta Untuk Zawjah Empat Belas Juta Untuk Anak Laki Laki Tujuh Juta Untuk Anak Perempuan Selesai Itulah Itulah Sebabnya Ada Tashihul Mas'alah Ada Sebabnya Ada Mas'alah Tashihul Itulah Sebabnya Agak Sedikit Pusing Memang Karena Sebagian Angka Tidak Tertulis Di Contoh Jadi Sebenarnya Lebih Enak Belajar Faraul Memang Pakai Papan Tulis Tapi Ustadz Sudah Jelaskan Pelan Pelan Sepelan Mungkin Menunjukkan Yang Mana Ini Yang Mana Tabayun Yang Mana Tawafuk Bagaimana Yang Mana Yang Mana Mas'alah Tashih Itu Sudah Jelaskan Jadi Sebenarnya Mas'alah Tashih Yang Diteliti Antara Angka Yang Ada Di Siham Dengan Total Kepala Yang Yang Ada Di Ahli Waris Seperti Yang Kita Ini Inkisarnya Terhadap Satu Farik Kalau Dua Farik Nanti Ada Lagi Sampai Sini Ada Pertanyaan Insyaallah Itu Kalau Antara Angka Yang Ada Di Siham Dengan Adadur Ruus Jumlah Kepala Yang Ada Di Ahli Waris Ini Angkanya Tabayun Seperti Yang Sudah Ustaz Bilang Tadi Nah Yang Belum Kita Jelaskan Kalau Antara Angka Di Siham Dengan Dengan Total Kepala Yang Ada Di Ahli Waris Ini Tawafuk Ini Yang Kita Bahas Di Pertemuan Kita Selanjutnya Insyaallah Ta'ala Tayyib Berikutnya Ustaz Akan Bertanya Hidupkan Suaranya Ustaz Minta Hidupkan Suaranya Silahkan Silahkan Yang Mau Bertanya Akmal Tafadzal Is'al Fatur Fatur 413 Tunggu Dulu 413 Biar Ustaz Lihat Mana 413 Yang Tabel Sebelahnya Ini Ini Iya Ini Siham Ini Masalah Tashih Udah Pindah Ke Masalah Tashih Siham Masih Disini Iya Iya Biar Bisa Dibagi Rata Biar Tidak Ada Pecahan Sama Sekali Ini Belum Kita Bahas Angka Di luar Kota Ini 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 Jus'us Saham Dia Taruh Disini Jus'us Saham Ini Jus'us Saham Ini Aslul Masalah Ini Aslu Jami'at Tashih Ini Aslu Jami'at Tashih Dia Letak Jus'us Saham Di Atas Sini Nanti Akan Kita Bahas Masalah Ini Ini Ya Cara Menghitung Tashih Dia Siham Dikali Ke Dikali Ke Jus'us Saham Ini Jus'us Saham Ini Cara Mencari Jus'us Saham Cara Mencari Jus'us Saham Itu Dilihat Antara Siham Dengan Total Kepala Yang Ada Di Disini Jumlah Ahli Waris Yang Terjadi Perpecahan Bukan Seluruh Ahli Waris Yang Terjadi Perpecahan Aja Faham Insyaallah Ini Kita Akan Bahas Ini Tawafuk Disini Kalau Yang Tadi Kita Jelaskan Tabayun Kalau Angkanya Tabayun Kalau Pertemuan Berikutnya Kita Akan Jelaskan Yang Tawafuk Antara Siham Dengan Jumlah Kepala Itu Tawafuk Ya Hayib Ada Pertanyaan Lagi Kalau Tidak Jazakum Allah Khair Al Jazak Nasal Allah Ta'ala An Yerzuq Na Ilman Nafi'an Warizkan Tayyiban Wa Amalan Muta Kabbalah Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Antah Astagfiruka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh